Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Leda Leru. Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 7 November 2024, Kamis, Pekan Biasa ke-31, disusun dan dibawakan oleh Svater Inti Daga SPD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas, bab 15, ayat 1-10 Para pengucukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersumut-sumutlah orang-orang parisi dan ahli-ahli taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, Ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira Dan setibanya di rumah, Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata kepada mereka, Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, Demikian juga akan ada sukacita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham Dan jika ia kehilangan satu di antaranya Tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah Serta mencarinya dengan cermat Sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata, Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, Demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah Karena satu orang berdosa yang bertobat Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Judul Renungan kita pada hari ini Pertobatan adalah Jalan Kembali Pada Allah Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Bacaan Injil yang baru saja kita dengar Mau mengajak kita sekalian Untuk merenungkan kedudukan kita semua di hadapan Allah Kita pertama-tama adalah ciptaan Tuhan yang istimewa Segambar dan serupa dengan Allah Sekaligus juga yang mudah jatuh dalam dosa dan kelemahan manusia Seringkali kita jatuh dalam dosa yang sama Justru karena kita keliru menggunakan kebebasan kita Kita tidak bertindak seperti apa yang dikandaki Allah sendiri Ketika menjelaskan dua perumpamaan tentang domba dan dirham yang hilang Yesus sebetulnya mau menyadarkan kita Bahwa betapapun kita berdosa Kita tetap berharga di mata Allah Dan Allah sendiri akan mencari dan menemukan kita kembali Allah tidak membiarkan kita terus berada dalam situasi jauh daripadanya Kita dianggap hilang apabila kita berdosa Namun ketika kita menyadari situasi itu Dan mau beralih kembali kepada Allah Akan ada sekecita besar disunggah Jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak memerlukan pertobatan Yesus tidak sedang mengecam orang-orang berdosa Sebaliknya Yesus mau menggerakkan hati mereka Dan kita sekalian untuk bertobat kembali kepada Allah Allah kita adalah Allah yang tidak memandang rendah kita sebagai orang berdosa Sebagaimana sikap dan tindakan orang-orang parisi dan ahli-ahli Taurat Dan Allah yang mau menemukan kita kembali Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Kristus Tufat Ajakan dan panggilan Yesus dimulai biasanya melalui peristiwa-peristiwa sederhana Dan sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing Pada awal kisah Injil hari ini Dijelaskan bahwa para pemucukai dan orang-orang berdosa Biasanya datang kepadanya dan mendengarkan dia Pada kesempatan seperti inilah Yesus mau menegaskan bahwa Orang-orang seperti mereka lah yang memerlukan pertobatan Dan Yesus sendiri hadir sebagai sosok Allah yang nyata Untuk meluruskan hidup mereka dan kita sekalian ke jalan yang benar Bapak ibu saudara saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan Pertobatan kita sekalian adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Allah Sebab akan ada kebahagiaan besar di surga Apabila kita semua mau bertobat dan mengikutinya Pertobatan semacam apakah yang membuat seisi surga berbahagia? Bertobat dari kebiasaan lama misalnya Bertobat dari kemalasan berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi Dari ketidakbiasaan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sering menggunakan kata-kata kasar atau makian Bertobat dari cara-cara yang tidak bijaksana Saat menyelesaikan persoalan hidup masing-masing Seperti dari kekerasan menuju kerendahan hati dan kelemah lembutan Dari sikap yang emosional menuju sikap yang ramah dan sopan Dari ketidakjujuran menuju kejujuran Dari sikap ingat diri menuju sikap bermurah hati kepada siapa saja Hal-hal seperti itulah yang menunjukkan Bahwa dalam usaha tahap demi tahap dan terus menerus Kita sesungguhnya adalah orang berdosa Yang mau bertobat dan membuat seluruh isi surga Bergembira dan bersuka cita karena pertobatan kita Sebab kita sekalian berharga lima tatu Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website seminari tinggi Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih kepada cowokan dan sexy Terima kasih �ari